Menyerang polisi pakai badi saat akan ditangkap, gembong curanmor ambruk di Bedil di Jalan Tegal Parang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari 7 Februari. Tersangka M. Yusuf, 20 tahun, terpaksa ditembak di paha kanan dan kiri karena menyerang petugas secara membabi buta. Sedang rekannya, Sony, 28 tahun, langsung menyerah ketika pasangan aksinya di Bedil. Kapolsek, Mampang, Perapatan, Kompol, Siswono menjelaskan, sekitar pukul 3.30, petugas dipimpin kanit reskrim AKP Sujarwo yang sedang operasi wilayah mendapat informasi dari warga bahwa ada dua pria yang mencurigakan. Petugas yang datang ke lokasi menemukan dua pria sedang menggasak motor Yamaha Mio milik jaman yang diparkir di rumahnya. Pelaku yang kabur langsung dikejar petugas. Di ujung gang, polisi menabrak motor pelaku hingga terjengkang. Namun pelaku yang memegang badik menyerang polisi secara membabi buta. Tak mau menjadi korban keberutanan pelaku, petugas terpaksa melumpuhkannya pakai timah panas. Menurut Kapolsek, pelaku sudah belasan kali melancarkan aksinya. Dari Jakarta Selatan, Syutiyo, Puskota TV melaporkan.